Sementara itu harga komoditi cabai khususnya jenis cabai merah keriting di Jambi mengalami kenaikan harga di awal bulan suci Ramadan. Harga cabai merah keriting kini sudah menyentuh Rp50.000 per kilogram. Harga cabai di pasar tradisional Angso 2 Jambi mengalami lonjakan harga di bulan suci Ramadan. Seluruh jenis cabai mengalami kenaikan harga mulai dari cabai merah keriting, cabai rawit hijau hingga rawit setan. Di awal bulan puasa, harga cabai merah keriting di pasar tradisional terbesar di Provinsi Jambi ini melonjak tajam dari hari sebelumnya. Saat ini harga cabai merah keriting di tingkat pedagang tembus Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Beda jauh di hari pertama puasa, di mana harga cabai merah keriting masih berkisar Rp30.000 hingga Rp34.000 per kilogram, begitu pun dengan harga cabai rawit hijau dan rawit setan. Harga cabai rawit hijau kini tembus Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Harga ini naik dari hari sebelumnya, yang hanya Rp40.000 per kilogram. Sementara cabai rawit setan hingga kini masih berkisar Rp70.000 per kilogram. Harga ini bertahan sejak pesebakan terakhir. Menurut pedagang, langkahnya barang menjadi penyebab pedasnya harga cabai saat ini. Pedagang terpaksa menaikkan harga jual dikarenakan harga cabai yang mereka dapat dari pemasok diakini alami kenaikan. Ini kalau ibu jual Rp45.000, ada yang sampai Rp50.000 untuk hari ini. Ini kenapa mahal? Stoknya terbatas? Karena stok terbatas, cuma ada dari lokal saja. Hari ini harga cabai sangat mahal sekali. Kemarin masih Rp36.000, Rp30.000 kami jual. Hari ini Rp50.000. Karena stok di gudang, tidak ada mereka buka Rp45.000. Aku ingin sembako nih, harganya standar gitu. Supaya mencukupin kebutuhan yang lain kan banyak, bukan kebutuhan. Iqbal, Jek TV, melaporkan. Iqbal, Jek TV, melaporkan.